Intro Oke kita mulai Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada adjustment dari jadwal ya Saya baru tahu kalau UTS startnya Rabu Jadi kita masih punya satu pertemuan lagi Soalnya selasa depan libur kan Oke jadi ini adjustment sedikit silabus Topik utamanya kita masih punya dua Satu konsensus Nah ini kalau ngomongin blockchain disini yang paling penting Yang terakhir konsistensi Hari ini kita akan bahas konsensus Seperti biasa besok akan bahas tugas tiga sama ASDOS Konsistensi akan dibahas tanggal 19 Tanggal 19 Kalau punya itu udah UTS kan Kalau punya tanggal 20-nya udah UTS Jadi materi masih ada di 19 Maret terakhir Konsensus hari ini Selesai Oke kemudian UTS kita tanggal 25 Maret Oke itu siap-siap aja Kemudian sebelum UTS Sebelum UTS dimulai Kelompok harus sudah ada Karena nanti pada saat UTS akan memanfaatkan kelompok kalian yang sudah kalian bentuk sendiri Kelompok harus sudah ada Satu Dan yang kedua Topiknya harus sudah ada juga Artinya Kalian sudah memilih topik yang akan dipilih untuk mini caption project Karena topik ini tergantung sama anak-anak MPI Mereka Kelasnya nanti malam Mereka sudah mulai bikin deskripsi Sementara seharusnya ada 5 topik Tapi baru 2 yang buat Tapi saya sudah kasih timeline bahwa Sebelum tanggal 19 Sebelum tanggal 19 Mereka harus sudah Deskripsikan topiknya Jadi sampai 19 Maret Seharusnya seluruh topik dari sisi mahasiswa MPI sudah ada Dan kalian sudah harus memilih Itu yang mudah-mudahan Timelinenya bisa Jadi nanti pada UTS Sudah ada kelompok Sudah ada topik Jadi nanti UTSnya itu Seperti biasa akan ada essay Dan Di antara beberapa soal yang keluar Mayoritasnya akan ada hubungannya dengan mini caption project kalian Jadi persyarat UTSnya Lebih ke Kelompok dan topiknya sudah Sudah tersedia Ada pertanyaan dulu Sampai sini Oke ya Nah itu timeline Jadi untungnya digeser jadi hari Rabu Kalau hari Selasa kita gak ada Kesempatan lagi untuk menyelesaikan materi terakhir Konsistensi Oke Tugas hari Tugas yang sudah dirilis pekan ini Adalah tentang Raf Walaupun Yang akan kita pelajari Pada hari ini adalah Tentang konsensus Tapi kalau gak salah Tugas Rafnya itu gak sampai konsensus Cuma votingnya aja Oke Oke jadi Raf-Raf konsensus algoritm itu Banyak sekali Panjang sekali Ininya Kita gak akan Yang dijadain tugas gak akan semua Tapi yang akan kita bahas di kelas Mudah-mudahan semua Karena algoritmanya itu Dia akan ditulis Ya konsensus Seperti biasa Kita akan kaitkan dengan Pembahasan kita pekan lalu Jadi Oke Salah satu Pembahasan yang sudah kemarin kita bahas adalah Tentang konsensus Kita Ulang lagi ya Mengenai konsensus Jadi konsensus itu Diperlukan untuk apa Konsensus itu bahasa Indonesia kan Kesepakatan ya Kesepakat kok Di bahasa Indonesia kan Di bahasa Indonesia Sebenarnya musyawar untuk mempakat Nah Prinsipnya sih sama Kesepakatan untuk apa Kalau kita kaitkan dalam konteks Buku atau database Atau medium apapun Untuk mencatat sesuatu Dalam konteks Distributed Ledger technology Atau blockchain gitu ya Prinsipnya adalah Kita punya buku Satu Master buku Buku ini nanti akan direplikate Ke semua member Yang ada dalam Permasalahannya adalah Siapa yang berhak menulis Data di buku Nah itu isunya kan Kita ulang lagi dikit Karena nanti akan Menemukan konsensus hari ini Siapa yang berhak menulis Data di buku Siapa yang berhak menulis Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Baris keempat Baris kelima Baris ke enam Dan seterusnya Maka Karena bukunya cuma satu Dan yang Dengan nulisnya ada banyak Maka kita Perlu mencapai Sebuah konsensus Oke Baris pertama Siapa Yang berhak menulis Ide nya begitu Proses ini akan dilakukan Terus menerus Sampai seluruh bukunya Terisi Nah Ada banyak approach Kemarin kita sudah bahas Ada approach Dimana Oke Hanya satu orang doang Yang boleh nulis Hanya satu orang doang Jadi yang lain Yang lain Udah sepakat aja deh Yang ditulis sama Orang yang kita tunjuk Itulah yang kita Anggap sebagai Sebuah kebenaran Nah ini model yang Di Tradisional yang kita Sering sebut Sebagai model Client server Sebenarnya ada di server Client boleh gak Urun lembuk Boleh Masih saran Masukkan Dan seterusnya Tapi tetap nanti Yang execute Server Contoh dalam konteks Implementasi Sharing document Kayak google docs Dia berbasis Client server Artinya Setiap apapun Data yang ditulis Di sisi client Di browser kalian Semuanya pasti akan Dikirim dulu ke server Dan nanti server yang akan Update Mungkin ada yang bareng Mungkin Dan seterusnya Total order Seperti yang cuma kita bahas Itu Itu pasti selalu terjadi Tapi Pasti Konsisten nih Karena Kebenarannya cuma satu Di server Satu aja Oke But Apa nih Consen nih Kalau model kayak gini Karena yang berhak mengupdate Cuma satu Kalau yang updatenya Bermasalah Lemot Down Maka data ini Atau bukunya Tidak akan ada yang Menulis Selesai Karena tidak ada yang Menulis Ada approach yang lain Approach yang distributed Yang kita bahas Nah yang approach yang distributed Banyak banget approachnya Kita kemarin udah sempat diskusi Yang paling terkenal Memang Adalah Cryptocurrency Itu juga Saya Tulis Papernya Mengenai Bitcoin Cryptocurrency Yang papernya Tahun 2008 Oleh Katoshin Nakamoto Yang saya sudah upload Dia mengusulkan Mekanisme Penulisan Berbasis Kriptografi Jadi apa yang dilakukan Atau yang diusulkan Yang diusulkan adalah Yang berhak menulis Pada Halaman Atau baris pertama Itu adalah Siapapun dia Yang memenangkan Kompetisi Jadi logikanya Kayak Kita lagi ada di kelas Ada buku catatan bersama Kemudian Yang menulis adalah Saya kasih dulu Soal matematik Ini soal matematik Tolong selesaikan Yang berhasil Menelesaikan lebih dulu Berhak menulis Apa soal matematiknya Kriptografi Yang tentu saja Sangat Tidak trivial Artinya Pasti ada Kompetisi Lama karena Hitungnya Yang paling pertama Duluan Memecahkan Kriptografi Problem itu Dia yang berhak Menulis Data Dan Dalam konteks Kriptokaransi Bitcoin Yang pemenang tadi Itu Dapat Incentive Berupa Karensi Nah Kenapa dia harus Lomba-lomba Untuk menulis Dalam Kriptokaransi Yang ditulis itu apa Transaksi Perpindahan Aset Uang berkurang Uang bertambah Dan seterusnya Itu harus dicatat Dalam buku Tapi dalam konteks Blockchain Siapa yang Boleh mencatat Dan transaksi Apa yang valid Untuk dicatat Perlu dikompetisikan Makanya ada Pendekatan Nah Apakah ini Satu-satunya Suara tidak Yang berbasis Non-kripto Yang kita bahas Kali ini Yang berbasis Non-kripto Pakai apa Pakai Factor clock Dari yang Kita bahas Kemudian Pakai Total order Jadi tidak Melibatkan Kompetisi Matematika Tolong Soalnya diselesaikan Yang duluan Nanti kita boleh Nyatati Semua orang Boleh ngirim aja Nanti dilihat Mana yang Lebih awal Misalkan Kayak kemarin aja Yang lebih awal Maka dicatat Yang lain Tidak Nah itu satu hal Satu hal yang lain Adalah dengan Menggunakan Pihak yang kita tunjuk Sebagai Server Semacam itu ya Yang memvalidasi Tapi modelnya Gantian Yang disebut sebagai Single leader Validator Atau dalam blockchain Berbasis hyperledger Itu disebutnya Sebagai order Jadi ada Pihak yang disebut Sebagai order 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 itu Promodi mirip dengan server Pihak yang ditunjuk Kita sepakati Untuk Memvalidasi Dan mengurutkan Tapi boleh gantian Karena posisinya Bisa lebih dari satu Itu Beberapa approach Kita minggu kemarin Sudah diskusikan Hari ini kita Coba bahas Lebih lagi Tapi dalam konteks Raff Raff itu salah satu Raff itu Termasuk yang paling Advanced Dia dipakai Di banyak sih Di hyperledger Dia dipakai Di Kafka Dia juga pakai Raff Untuk Mengurut Atau untuk Mencatat Ini dalam konteks Konsensus Jadi dalam Konteks Mini Capsule Project Sudah ada Satu topik Dari Sementara ini Yang sudah masuk Ada dua topik Topik pertama Adalah Ada mahasiswa Dari BMKG BMKG itu Yang Ngurusin Celaca Dan gempa Dan seterusnya Dia Mengusulkan Use case Penerbitan Sertifikasi Kalibrasi Alat Jadi Kalau ada Apa Alat Apa 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 Yang harus Diverifikasi Oleh BMKG Alat Yang berhubungan Dengan cuaca Memangnya banyak Iya Saya Misalkan Di airport Airport itu Pasti punya Sensor cuaca Di pelabuhan Pasti punya Sensor cuaca Di perusahaan Ambang Punya sensor cuaca Di kapal Punya sensor cuaca Nah sensor-sensor itu Mesti dikalibrasi Sama BMKG Jadi sudah Verified Betul atau enggak Sertifikatnya Diterbitkan Dan itu Yang menjadi Landasan Alatnya Dijual Boleh dijual Atau tidak Tentu saja Kalau sudah Penerbitan Sertifikat Pasti ada Malsuan Nah ini Salah satu isu Yang Masih dihadapi Oleh BMKG Dan salah satu Staffnya Yang ambil MTI Mengusulkan Pembuatan Sistem Pencatatan Sertifikat Berbasis Blockchain Ini nanti Bisa diimplementasikan Untuk banyak hal Ijazah 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 palsu Pokoknya Pokoknya seluruh Dokumen Yang intinya Membuktikan Bahwa Certified on Something Pasti ada Potensi dipalsukan Dan benarkah Blockchain Atau Penggunaan Distributed Ledger Bisa membantu Mengurangi Komosuan Komosuan Berpengaruh Ke infrastruktur Hardware Yang mau Disiapkan Yang harus disiapkan Nah mana nih Pendekatan Konsensus Yang lebih murah Misalkan Konsnya apa Kalau Murah Mungkin lambat Kenapa Kriptoparensi Berbasis Apa namanya Kriptografik Kayak gitu Salah satu Keunggulannya Apa Kalau pakai Kompetisi Nyelesaikan Soal matematika Kayak yang Dipakai di Bitcoin Gitu Keunggulannya Apa Menurut kalian Mencapai Konsensus Dengan cara Apa Lebih Apa Keunggulannya Sehingga Sehingga Bitcoin Pakai Model kayak gitu Menyuruh Yaudah Tolong nih Soal matematika Kerjain Kriptografik Kenapa Kan Inti dari Konsensus Adalah Proses itu Memverifikasi Sesuatu Memverifikasi Sesuatu Biasanya Transaksi Yang diverifikasi Tentu saja Ada transaksi Benar gak Diverifikasi Kalau pakai Crypto Approach Kayak Bitcoin Mekanismenya Gimana sih Jadi ketika Ada transaksi Dibuat Di blockchain Sorry Di networknya Bitcoin Semua orang Akan Melakukan Verifikasi Semua orang Semua orang Kerja Terus Terus Satu orang Berhasil Menyelesaikan Dengan cepat Dia yang dipilih Proses verifikasinya Yang lain Gimana Tidak dipilih Tapi yang lain Udah Kerja Misalnya Yang lain Yang lain Yang lain Sudah Nanti Tolong verifikasi Yang lain Udah Gak usah Santai-santai Berarti Hematkan Karena yang lain Gak usah Kerja Tapi apa Konsekuensinya Kalau hanya Setelintir node aja Yang kita suruh Untuk Verifikasi Lambat Apalagi kalau Transaksi yang harus Diverifikasinya Banyak Idenya Begitu Nah Itu makanya Konsensus menjadi Sangat penting Oke Kita lanjut Kalau Kemarin Selesai Di bab kemarin Itu Kita Hari ini Kita akan Membahas Pendekatan Konsensus Dengan Menggunakan Leader Dengan Menggunakan Leader Jadi kan Ada yang Tanpa Leader Benar-benar Pure Pake Sector clock aja Pokoknya Dimanfaatin lah Sector clocknya Dan yang kedua Kita tetap Mesti pake Leader Leadernya Tapi boleh Gantian Tidak usah Tidak kaya Model client Server Yang server Adalah Leader Mutlak Ini gantian Leadernya Tapi ada Isu nih Karena Leader itu Pasti cuma Boleh ada Satu Pada Satu Waktu Ada Satu Waktu Hanya boleh Ada satu Leader Kan dia yang akan Menentukan Data mana yang Mau ditulis Dalam beberapa Waktu Boleh lebih dari Satu Gantian Tapi pada Satu Waktu Hanya boleh Ada Satu Leader Tapi ada Isu Kalau Hanya Satu Leader Otomatis Ya Kalau Cuma Ada Satu Leader Bagaimana Jika Leader Fresh Pada Waktu Tersebut Jadi Isu Tambahan Ini Ini akan Kita Bahas Oke Dalam Konteks Itu Maka Kita Bahasanya Adalah Sekarang Pindah Dikit Ke Bagaimana Mengatasi Asumsinya Kita Sudah Menggunakan Sistem Distributed Ledger Berbasis Leader Leader Fungsinya Nulis Di Buku Jadi Siapapun Yang punya Usul Untuk Ditulis Di Buku Dia Mesti Lapor dulu Ke Leader Nanti Leadernya Yang Nulis Asumsi Awalnya Itu Sistem Kita Tapi Kita Ketemu Masalah Bagaimana Kalau Leader Yang Tugas Nulis Crash Makanya Kita Masuk Ke Topik Fault Tolerance Total Order Broadcast Berarti Kita Mesti Handle Kasus Dimana Kalau Leadernya Sudah Terpilih Dan Dia Crash Bisa Di Manual Bisa Diganti Manual Sama Admin Kan Tidak Visible Kalau Nodernya Udah Ribuan Mencekin Satu-satu Tiap Detik Begitukan Mana Leadernya Mati Atau Enggak Tentu Kita Harus Punya Mekanisme Fault Tolerance Sehingga Kalau Leadernya Mati Dia Bisa Milih Leader Yang Baru Konsensus Itu Adalah Pokoknya Kita Sepakat Konsensus By Definition Adalah Proses Yang Kita Gunakan Untuk Menyepakati Sesuatu Itu Makes sense Di dunia Kita Di manusia Menggunakan Mekanisme Ini Untuk Menyepakati Sesuatu Dalam Konteks Total Order Broadcast Konsensus Digunakan Untuk Next Message To Deliver Karena Isunya Di Total Order Kita Mesti Ngurutin Siapa Yang Mengurutkan Ini Kita Harus Menyepakati Dengan Menggunakan Konsensus Algorithm Ini Beberapa Konsensus Non Cryptographic Non Cryptographic Konsensus Yang Banyak Digunakan Ada Paxos Silahkan Pelajari Sendiri Multi Paxos Ada RAF Fuse Spam Replication Zab Dan Banyak Lainnya Tapi Yang Akan Kita Bahas Bagaimana RAF Ini Memastikan Proses Konsensus Berjalan Tapi Sebelum Masuk Ke Itu Kita Bahas Topik Yang Awal Tadi Dulu Kalau Kita Sepakat Menggunakan Model Single Leader Untuk Distributed Ledger Technology Kita Bagaimana Kalau Leadernya Mati Itu Terima Jawab Sebelum Kita Mulai Asumsikan Sistem Kita Sincronus Pastinya Tapi Mungkin Agak Lama Crash Recovery Modelnya Artinya Setiap Node Yang crash Somehow Dia akan Recover At Some Point Lepas Recover Asumsinya Kenapa Enggak Asinkronus Kalau Pake Asinkronus Algoritmanya Jadi Enggak Dapat Menghasilkan Sesuatu Lanjut Topik Pertama Leader Election Isunya Dalam Konteks Leader Election Adalah Kita Sepakat Hanya Ada Satu Leader Pada Satu Waktu Hanya Ada Satu Leader Pada Satu Waktu Tapi Dengan Demikian Ada Isu Bagaimana Kalau Misalkan Leader Crash Maka Tools Pertama Yang Harus Ada Dalam Sistem Ini Adalah Kita Harus Punya Mekanisme Mendeteksi Sebuah Node Mati Nah Udah Kalian Implementasikan Pakai Mekanisme Heartbeat Heartbeat Itu Dipakai Untuk Tools Yang Pasti Digunakan Untuk Monitoring Untuk Memastikan Untuk Mengetahui Apakah Sebuah Node Masih Idup Atau Enggak Biasanya Pokoknya Kalau Melebihi Time Outer Tentu Sudah Kita Anggap Dia Mati Dicek Asumsi Yang Kedua Apabila Seorang Leader Suspected Crash Dibilang Suspected Crash Apa Yang Membuat Kata Itu Digunakan Suspected Crash Bukan Crash Gak Tahu Bisa Bisa Contoh Dimana Seorang Leader Dianggap Mati Padahal Enggak Dalam Konteks Hardbeat Yang Udah Kalian Implementasin Kemarin Enggak Nyampe Kayak Gimana Kayak Gini Giliat Misalkan Saya Punya Lima Node Disini Ini Ada Satu Node Tiga Node Ini Kebetulan Leader Yang Ini Ini Leader Pada Suatu Waktu Ke Berapanya 5 6 7 8 9 9 Node Ini Sepakat Yang Leader Terus Ini Mati Somehow Semua Message Yang lewat Ke Cluster Yang Bagian Sini Mesti Lewat Node Yang Ini Otomatis Setiap Pesan Dari Cluster Lima Orang Ini Gak 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 Dalam Hal Ini Leader Suspected Crash Dan Kelima Node Ini Sepakat Memilih Leader Yang Baru Dan Bisa Kenapa Karena Dia Lebih Banyak Daripada Sisa Node Yang Ada Contohnya Kayak Gitu Jadi Suspected Crash Bisa Jadi memang Tidak Crash Tapi Suspected Crash Ketika Itu Terjadi Pilih Oke Jadi Ini Mekanisme Ini Mekanisme Yang Wajib Ada Dalam Sistem Pemerintahan Apapun Kalau Kita Tidak Tahu Keadaan Pemimpin Kita Presiden Kita Dalam Jedawah Tertentu Kita Mesti Asumsikan Dia Mati Pernah Lihat Film Apa Di Film Sukada Lenggan Ingat Dulu Filmnya Film yang Presiden Amerika Kejebak Di Pesawat Itu Apa Ya Air Force One Cudulnya Air Force One Cudul Tahun Berapa Ceritanya Presiden Amerika Lagi travel Di Air Force One Pesawatnya Dia Terus Air Force One Dibajak Dibajak Oleh Pembajak Dan Dalam Periode Tertentu Tidak Ada Yang Tahu Kondisi Kondisi Air Force One Kayak Gimana Apakah Presiden Masih Hidup Atau Udah Mati Terus Wakil Presiden Dideklar Presiden Kamu Sekarang Disumpah Sebagai Presiden Pas Ketahuan Presiden Masih Hidup Jadi Presiden Itu Mekanisme Yang Selalu Harus Ada Karena Dalam Sebuah Sistem Pada Suatu Waktu Harus Ada Pemimpin Wajib Ada Pemimpin Pada Suatu Waktu Itu Prinsip Penting Makanya Konsep Yang Kedua Ada Yang Ketiga Asumsi Yang Ketiga Two Leaders At The Same Time Tidak Boleh Ada Dua Leader Pada Satu Waktu Pilihannya Adalah Harus Shut Down Satu Mengalah Kalau Enggak Mengalah Jadi Berantem Yang Menang Nanti Keep The Position Sebagai President Sebagai Pemimpin Kalau Di Film Peran Zaman Dulu Selalu Begitu Film Black Tentral Yang Paling Dekat Ada Dua Orang Yang Mengklaim Dirinya Sebagai Raja Maka Yang Dilakukan Adalah Berantem Siapa Yang Menang Dia Raja Yang Kalah Harus Mundur Simple Aja Begitu Mekanisme Apa Mahkamah Konstitusi Kalau ada Persengketan Dalam Pemilu Apapun Mekanismenya Tapi Harus Ada Bahwa Hanya Boleh Ada Satu Pemimpin Pada Satu Waktu Kita Lihat Nanti Apa Mekanisme Yang Digunakan Untuk Asumsi Yang Ketiga Oke Nah Dalam Konteks Distributed System Leader Hanya Ada Satu Pada Satu Waktu Tapi Boleh Gantian Bukan Boleh Bahkan Harus Gantian Jadi Ada Namanya Term Ini Sudah Mirip Dengan Model Demokrasi Modern Jadi Pemimpin Itu Hanya Boleh Memimpin Pada Periode Tertentu Term Tertentu Setelah Itu Boleh Lanjut Tapi Maksimum Dua Atau Ganti Bebas Tapi Yang Pasti Dalam Konteks Ini Tidak Ada Yang Jadi Pemimpin Selama Manya Itu Term Is Incremented Every Time A Leader Election Is Started Jadi Kalau Misalkan Ada Seorang Presiden Dia Variable Yang Melekat Ke Dia Selain Jabatannya Sebagai Presiden Adalah Dia Presiden Untuk Term Berapa Dan Ketika Ada Pemilu Baru Maka Term Nya Di Increment Itu Nanti Akan Digunakan Untuk Menghandle Kasus Yang Ini Two Leaders As System Time Berikutnya Asumsi Berikutnya Ini Paling Simple Pasti Sudah Paham Require A Quorum Of Nodes To Elect Leader In Term Sederhana Mayoritas Supaya Seseorang Bisa Dikatakan Sebagai Pemimpin Maka Yang Perlukan Adalah Mayoritas Vote Majority Vote Quorum Pemilu Nyoblos Yang Coblosan Yang Paling Banyak Dia Yang Jadi Pemimpin Oke Nah Yang Terakhir Ini saya Bahas Terakhir Karena Nanti Masuk Gambar In All Can Only Vote Once Terakhir Simple Hanya Boleh Nyoblos Satu Kali Gak Boleh Milih Dua Kali Ini Udah Nyambung Dengan Dunia Kita Misalkan Tiga Nod Ini AB Dan C Sepakat Memilih Pemimpin Oke Oke Karena Quorum Tiga Tiga Dari Lima Quorum Oke Sepakat Nah D sama E D sama E Gak Setuju Wah Kita Pilih Pemimpin Yang Baru Dia Ngajak C Ayo C Kita Milih Pemimpin Yang Baru C D Dan E Grup Yang Ini Gak Boleh Memilih Pemimpin Walaupun C D E Sepakat Mengangkat D Sebagai Pemimpin Guorum Juga Tiga Dari Lima Karena C Sudah Nyoblos Di Pemilu Sebelumnya Dan pada Term Yang Sama Jadi Ketika Dia-Dia Suruh Nyoblos Lagi Gak Bisa Gak Valid Contohnya Begitu Ini Make Sense Sebenarnya Gampang Difaham Slide Ini Ada Banyak Algoritma Kita Pelan-pelan Oke Can we Garanti There is Only one Leader Bisa Gak Kita Jamin Hanya Ada Satu Presiden Yang Bisa Kita Jamin Dalam Algoritma Harap Hanya Hanya Bisa Menjamin Ada Presiden Per term Hanya Bisa Menjamin Ada Presiden Untuk Satu term Makanya Ada Tambahan Term Mungkin Gak Ada Dua Pemimpin Di Waktu Yang Bersamaan Mungkin Tapi termnya Pasti Beda Nanti Kita Lihat Jadi Ini Mekanisme Ini Tidak Bisa Menghindari From Different Term Contohnya Kayak Gimana Nah Ini Contoh Biar Jelas Tapi Nanti Akan Ada Resolve Mekanisme Resolve Kalau Udah Kejadian Kayak Misalkan Ya Ada Tiga Node Node 1 Node 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 3 Pada Saat Term T Semua Orang Sepakat Node 1 Adalah Term Ya Tapi Karena Satu Dan Lain Hal Kayak Contoh Yang Tadi Digambing Tulus Misalkan Network Antara Node 1 2 Dan 3 Itu Keputus Nggak Crash Node 1 Nggak Crash Cuma Network Nya Keputus Sehingga Node 1 Nggak Bisa Communicate Sama Node 2 Dia Nggak Bisa Communicate Sama Node 3 Otomatis 2 Dan 3 Langsung Suspect Pemimpinnya Mati Karena Heartbeat Nggak Nyambung Lagi Node 2 Dan 3 Bisa Boleh Atau Berhak Memilih Pemimpin Yang Baru Nah Pada saat Mereka Berdua Memilih Pemimpin Yang Baru Mereka Yang Pertama Pali Mereka Lakukan Adalah Oke Pemimpin Untuk Periode T Kita Duga Meninggal Mari Kita Mengadakan Pemilihan Presiden Untuk T Plus 1 Jadi Mereka Akan Memilih Presiden Yang Baru Di Periode T Plus 1 Gimana Kalau Misalkan Pada Saat Ini Benar Benar T 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 Pemimpin Yang Baru Karena Dia Ngerasa Masih Presiden Cuman Memang Gak 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 Bagaimana Kalau Nanti Somehow Ini Terhubung Lagi Anggap Aja Di Pemilihan T Plus 1 Note 2 Presiden Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Note 1 Ini Terhubung Nih Dia Udah Ngomong Sama Note 2 Kok Kamu Presiden Saya Juga Presiden Cek T Note 2 Termnya T Plus 1 Note 1 Otomatis Mengalah Otomatis Mengalah Dengan Melihat Termnya Itu Resolvenya Kalau Misalkan Ada 2 Di Algoritma Kita Mulai Oke Asumsinya Sekarang Kita Sudah Punya Pemimpin Dan Pemimpin Ini Fungsinya Ngapain Presiden Itu Fungsinya Ngapain Dalam Konteks Consensus Contoh Karena Dalam Konteks Distributed System Yang Kemarin Sudah Kita Bahas Adalah Bagaimana Mengirimkan Pesan Dan Pesannya Mesti Terurut Total Order Jadi Dalam Konteks Ini For Every Decision Manakah Pesan Berikutnya Urutan Pesan Berikutnya The Leader Must First Get Knowledgement From A Forum Jadi Tidak Serenang Menang Juga Jadi Kayak Begini Kita Sudah Sepakat Ada Pemimpin Untuk Menulis Di Buku Terus Si Presiden Dapat Bahwa Setelah ABC Kita Harus Nulis X Y Z Di Buku Sebelum Si Pemimpin Menulis Di Buku Dia Dia Tanya Lagi Ke Rakyatnya Bagaimana Kalau Berikutnya Kita Nulis XYZ Kalau Mayoritas Rakyatnya Setuju Dia Akan Menulis YZ Jadi Walaupun Kita Sudah Memilih Pemimpin Tapi Ketika Pemimpin Mengambil Keputusan Dia Mesti Tanya Rakyatnya Dan Dia Harus Ambil Keputusan Terbanyak Itulah Yang Bisa Menjentik Total Terbanyak Ribet Iya Memang Tapi Begitulah Kalau Kalian Baca Sejarahnya Demokrasi Itu Pertama Kali Sistem Demokrasi Menjentik Dimana Dimana Dinani Dinani Mekanismenya Adalah Ada Apa Isulah Balai Warga Setiap Apapun Yang Mau Diterjakan Oleh Warga Mereka Akan Ngumpul Di Balai Warga Dan Diskusi Debat Misalkan Jalan Di depan Gang Rusak Benerin Apa Enggak Ngumpul Dulu Ke Balai Warga Jalan Rusak Benerin Apa Enggak Tuju Dibenerin Kalau Keputusannya Tidak Tuju Enggak Ada Uang Enggak Dibukan Begitu Seterusnya Memang Ribet Tapi Itulah Memang Dasar Demokrasi Awal Yang pada Akhirnya Nanti Diwakilkan Oke Enggak Usah Semua Warga Ke Balai Warga Cukup Diwakilkan Aja Setiap Sepuluh Orang Diwakilkan Oleh Satu Orang Salah Munculah Yang disebut Sebagai Dewan Perwakilan Satu Orang Debat Orang Itu Aja Yang kita Wakilkan Di sini Ada Kalau Kalian Search Ada Namanya Kalau Blockchain Versi Bitcoin Itu Algoritma Konsensisnya Disebut Sebagai Proof of War Yang semua Orang Diminta Kompetisi Terus Ternyata Ini Boros Ada Improvement Ethereum Memplementasikan Algoritma Konsensis Yang disebut Sebagai Proof of State Tidak Semua orang Harus Menyelesaikan Kompetisi Matematika Ini Hanya Segelintir Orang Saja Yang Memiliki State Jadi Yang Memiliki Kompetisi Resource Komputasi Yang Besar Itu Masih Tetap Boros Nah Ada Isilahnya Yang Paling Baru Proof Delegated State Perwakilan Dia Nod Dilwakili oleh Satu Nod Ini Konsepnya Dari Situ Tapi Oke Kita Lihat Leader Mengajukan Diri Menjadi Pemimpin Presiden Atau Pemimpin Shall I Be your Leader In term T Hanya Kesemua Orang Saya Mau Jadi Presiden Oke Enggak Kalau Follower Satu Dan Follower Dua Bilang Yes Oke Sepakat Berarti Si Ini Jadi Pemimpin Leader So Saya Sampai Disitu Terus Dia Bisa Berbuat Semuanya Enggak Can we Deliver Message M Next In Term T Kirim Semua Oke Oke Right Now Deliver M Jadi Ketika Dia Sudah Jadi Presiden Dia Harus Kerja Nanyain Keluarganya Apakah Pesan Ini Yang Harus Ditulis Ini Mekanisme Apa Namanya Di Sistem Kita Oke Ada pertanyaan dulu Sampai sini Bentar Saya Boleh Ini Ada Kita Nanti Kita Lihat Ini Apa Namanya Side Machine Transition Untuk Sebuah Node Untuk Sebuah Node Dia Punya Tiga State Satu Follower Dua Kandidat Capress Leader Presiden Oke Siapapun Yang Baru Bergabung Ke Network Baru Recover Dari Crash Maka Statusnya Adalah Follower Baru Join Baru Recover Follower Semua Follower Nah Seorang Follower Nyapres Kalau Dia Suspect Leader Failure Kapanpun Seorang Follower Merasa Leadernya Mati Lewat Apa Tahunya Lewat Head Dia Akan Nyapres Dia Dia Akan Nyapres Literally Semua Atau Siapapun Yang pertama Kali Menyadari Bahwa Presiden Nggak Respon Lagi Dia 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 Akannya Press Oke Kalau Misalkan Setelah Nyapres Apa Yang Kan dilakukan oleh Seorang Kandidat Kalau Dia Nyapres Kalau Seseorang Udah Nyapres Apa Yang Dia Lakukan Udah Capres Dia Nggak Lakuin Apa Kampanye Literally Ngirim Pesan Kesemua Note Pilih Saya Pilih Saya Kalau Dia Menerima Code Dari Maghantan Maka Dia Akan Jadi Nah Itu Idealnya 40% Seorang Kandidat Akan Balik Lagi Jadi Kandidat Kalau Election Time Out Udah Ada Tapi Nggak Ada Yang Kepilih Jadi Presiden Berarti Apa Tidak Tercapai Quorum Tidak Tercapai Quorum Maka Dia Nyapres Lagi Tidak Tercapai Quorum Bisa Macem-macem Mungkin Imbang Votes Atau Dia Nggak Nerima Cukup Vote Aja Untuk Jadi Pemimpin Dan Kemudian Atau Kan ingat Tadi Asumsinya Partial Synchronous Kan Artinya Pesan Pasti Dikirim Tapi Mungkin Lama Nah Waktu Votenya Nyampe Itu Melebihi Waktu Yang Didefinisikan Untuk Sebuah Pemilu Jadi Sudah Keburu Time Out Yaudah Kalau Kayak Gitu Nyapres Lagi Bagaimana Kalau Misalkan Pemimpin Mundur Jadi Rakyat Biasa Kapan Seorang Pemimpin Mundur Jadi Rakyat Biasa Kalau Seorang Pemimpin Discover New Term Misalkan Sebuah Node itu Dia Menjadi Pemimpin Untuk Term T Ketika Udah Lama-lama Komunikasi Komunikasi Dia Nerima Pesan Dan Di Pesan Itu Ternyata Datang Dari Pemimpin Dengan Term T Plus Satu Sudah T Plus Satu Padahal Saya Presiden Untuk Term T Maka Otomatis Dia akan Mundur Dari Presidennya Dan Dia jadi Follower Itu Yang Memastikan Hanya Ada Satu Presiden Aja Pada Satu Waktu Karena Ada Mekanisme Mengalah Terakhir Apatah yang belum Seorang Kandidat Juga Sama Seorang Kandidat Berhentinya Pres Kalau Pilihannya Dia akan Berhentinya Pres Kalau Dia terpilih Jadi Presiden Atau Apa Ini Artinya Ada Capres Yang Sudah Jadi Presiden Ada Capres Yang Sudah Jadi Presiden Maka Dia harus Mengalah Mundur Jadi Follower Lagi Jangan Pres Lagi Ini State Ini Intinya Inti Dari Leader Election Dirac Yang Ditugas Literally Cuma Bagian Ini Doang Disuruh Implement Voting Sampai Leader Election Juga Enggak Oh Enggak Cuma Voting Panjang Banget Algoritmanya Yang Sudah Mereka Jadi Cuma Sampai Voting Tapi Itu Bagian Dari Pemilihan Presiden Dengan Algoritma Ya Oke Ini Algoritmanya Udah Sampai Selesai Gini Semua Jadi Kita Lihat Dulu Kita Santai Dulu Enggak Aksi Kayak Logical Clock Kemarin Enggak Time Physical Time Bukan Logical Logical Ada Nanti Term Itu Akan Di Increment Hanya Ketika Ini Ini Termit Hanya Di Increment Kalau Seseorang Call For Election Jadi Hanya Ketika Ini Kalau Ada Kalau Ada Note Yang Menduga Pemimpinnya Mati Maka Dia Akan Call For Election Dia Akan Increment Term Jadi Itu Logical Bukan Physical Kita Lihat Kita Mulai Ini 1 9 Algoritma Semua Kita Lihat Yang Di Implement Cuma Satu Inizialization Sebelumnya Sebelumnya Kalau di Factor Log Yang Kemarin Kita Bahas Factor Log Isinya Cuma Event Aja Sekarang Ada Log Yang Isinya Mirip Dengan Factor Isinya Adalah Message Dan Juga Term Term Itu Nanti Akan Pake Untuk Pemilihan Presiden Jadi Untuk Setiap Pesan Yang Dikirim Sekarang Gak Cuma Pesannya Yang Dikirim Tapi Ada Term Untuk Memastikan Bahwa Pesan Ini Dikirim Pada Periode Kepemimpinan Siapa Kita Lihat Satu-satu On Inizialization Apa Yang Dilakukan Ada Current Term Current Term Sama Dengan Nol Voted For Sama Dengan Nol Ada Log Blok Itu Vektor 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 Yang Isinya Message Term Commit Length Sama Dengan Nol Current Role Follower Inget Pokoknya Node Default Pada Saat Inisialisasi Dia Follower Dia Adalah Rakyat Current Leader Nol Votes Receive Ini Nanti Pesan Yang Ditampung Votes Receive Send Length Vektor Length Vektor Ini Ada Vektor Ada Array Ini Pada Saat Dinsialisasi Current Sama Kebayang Buat Apa Voted For Nanti Isinya Adalah Dia Nyoblo Siapa Dia Nyoblo Siapa Log Isinya Itu Message Intinya Ini Inti Dari Total Order Message Ini Si Log Commit Length Nanti Kita Lihat Commit Length Apa Isinya Current Lore Jelas Dia Follower Awalnya Current Leader Ketika Dia Jadi Rakyat Siapa Pemimpinnya Pada Saat Itu Ini Dicatat Juga Dia Nyimpan Informasi Presiden Saya Sekarang Si Anu Ini Votes Receive Kalau Dia Suatu Saatnya Press Dia Mesti Ngumpulin Votes Sampan Disini Send Length Act Length Ini Pada Saat Inisialisasi On Recovery From Crash Mirip Dengan Inisialisasi Balik Lagi Ke Awal Pada Saat Dia Crash Current Roll Follower Karena Ini Yang Mungkin Akan Berubah Current Roll Follower Trump Tidak Boleh Berubah Lagi Dari Nol Kalau Dia Crash Karena Berarti Saat Itu Term Ya Udah Berjalan Jadi Tidak Mungkin Balik Lagi Dari Nol Jadi Kalau Dia Crash Ya Takatik Lagi Tapi Yang Pasti Dia Roll Dia Sebagai Follower Harus Diulang Leader Tidak Tau Karena Dia Baru Dari Crash Votes Resif Dikosongin Lagi Karena Balik Lagi Jadi Follower Send Length Act Length Dikosongin Lagi Sisanya Enggak Log Ini Pesan Yang Mau Dimanage Gak Boleh Di-Reset Karena Ini Yang Menentukan Total Order Tadi Action Yang Ketiga Ketika Sebuah Node Suspect Leader Has Failed Apa Yang Akan Dilakukan Ya kan Bersi Tahap Satu Ya Ketika Suatu Node Menduga Pemimpinnya Failed Atau Pada Saat Election Time Out Do Oke Ini yang Tanyain Novol Kapan Termnya Berubah Pada Saat Suspect Leader Has Failed Or Election Time Out Jadi Yang Mentriger Termnya Nambah Itu Adalah Dua Event Pemimpinnya Diduga Meninggal Atau Election Time Out Berarti Harus Bikin Election Baru K Current Term Sama Dengan Current Term Plus 1 Terus Apanya Press Seperti Di State Transition Tadi Kalau Ini Suspect Leader Has Failed Atau Election Time Out Maka Suatu Node Harus Nya Press Harus Jadi Candidate Jadi Menjadi Capress Itu bukan Pilihan Wajib Sebuah Node Nya Press Kalau Terjadi Event Ini Voted For Siapa Yang Lakukan Dia Ngapain Voted Dirinya Sendiri Bener Habis Itu Dia Kalau Sudah Nya Press Dia Ngevote Dirinya Sendiri Ya Ngapain Ngevote Orang Lain Dia Ngan Ngevote Orang Lain Jadi Yang Ngevote Sedalah Voted Dirinya Sendiri Habis Itu Simpan Catat Saya Sudah Memilih Diri Saya Sendiri Dicatat Tama Dia Itu Abis Itu Last Term Sama Dengan Nol Oke If Log Dot Length Lebih Dari Nol Ini Last Term Nol Itu Dengosongin Dulu Mastiin Sekarang Term Apa Karena Disini Akan Ada Pengecekan Jika Log Dot Length Lebih Dari Nol Jika Term Nol Maka Ini Faktornya Kosongan Kalau Termnya Nol Kalau Lognya Tidak Nol Berarti Kan Ini Harus Di Update Bukan Nol Cek Lognya Dia Cek Faktornya Dia Lognya Apakah Nol Atau Tidak Nol Kalau Nol Nggak Nol Lakin Apa-apa Kalau Nol Lebih Dari Nol Dia Last Term Termnya Sekarang Itu Teriode Berapa Log Apa Nih Log Length Min Satu Cek Yang Paling Ujung Ya Cek Yang Paling Ujung Deter Gitu Simpel Ketika Dianya Press Dia Langsung Ngecek Message Dia Termnya Berapa Sekarang Ya Cek Yang Paling Ujung Karena Ini Kan Ngurut Kan Kalau Ini Termnya Satu 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 Ada Pesan Baru Jadi Dengan Dengan Baris Ini Dia Mengecek Saat Ini Term Berapa Setelah Itu Dia Apa Nih Kira Kira Dia Ngapain Yang Kampanye Dia Dia Kampanye Kampanye Apa Dia Kira Fault Request Bilang Ini Menurut Saya ID Saya Parent Termnya Ini Yang Saya Idealnya Idealnya Adalah Kalau Last Termnya Adalah Dua Mestinya Parent Termnya Tiga Karena Dia Simply Bilang Sekarang Itu Term Dua Saya Nyapres Untuk Term Tiga Ya Logis Karena Nggak Mungkin Ini Term Dua Ini Term Dua Saya Nyapres Untuk Term Dua Kan Term Dua Ada Presiden Ya Pasti Jadi Dia Mestinya Mestinya Current Term Itu Lebih Dari Last Term Lebih Satu Terus Dua Tidak Ini Apa Kampanyenya Ke Semua Node Node Ini Ada Sejuta Ya Sudah Dia Kampanye Ke Sejuta Kirim Pesan Yang Sama Start Election Time Apakah Pada suatu Saat Pada suatu Waktu Bisa Lebih dari Satu Node Yang Melakukan Ini Melakukan Tapan Mungkin Bisa Jadi Ada Lebih dari Satu Selama Yang Bersangkutan Suspect Leader Has Fail Pertanyaan Berikutnya Apakah Mungkin Semua Node Melakukan Hal Ini Pada Suatu Waktu Belum Tentu Dan Mungkin Enggak Kalau Semua Si Leadernya Gimana Si Leadernya Dia Tidak Mungkin Suspect Leader Has Fail Dia Sendiri Jadi Ini Kemungkinannya Adalah Ada Lebih dari Satu Tapi Semua Tidak Apakah Banyak Mungkin Aja Jadi Makanya Ada Quorum Kenapa Karena Nanti Ingat Sebuah Node Itu Hanya Boleh Vote Vote Satu Kali Kan Semua Node Sorry Saya ulang Aturannya Setiap Node Hanya Boleh Nyoblos Satu Kali Kalau Semua Node Menjalankan Aktivitas Ini Maka Apa Yang Terjadi Semua Node Sudah Nyoblos Jadi Tidak Ada Quorum Jadi Kalau Ini Dieksekusi Oleh Semua Node Tidak Mungkin Ada Presiden Hanya Ada Presiden Jika Hanya Ada Beberapa Node Aja Yang Mengeksekusi Kode Ini Mungkin Ada Presiden Yang Lain Belum Nyoblos Diri Mereka Makanya Disini Kok Kalau Nyoblos Diri Sendiri Yang Ini Voted For Node ID Nyoblos Diri Sendiri Jadi Ini Hanya Dieksekusi Oleh Beberapa Node Untuk Memungkinkan Ada Presiden Oke Ada Pertanyaan Ini Baris Satu Inisialisasi Sense Oke Lanjut Bikin ribet Nomor Dua Oke Udah nih Ceritanya Ada Yang Nyapres Udah Nyapres Kampanye Sekarang Kalau Ada Yang Kampanye Suatu Node Akan Ngapain Ada Node lain Kampanye Datang Ke Saya Pilih Saya Oke On Vote Request CID Candidate ID Candidate Term Candidate Log Length Candidate Log Term Apa yang Dilakukan Kita Lihat Jika Candidate Term Lebih Dari Current Term Berarti Apa Candidate Term Itu Dia Mencawonkan Diri Untuk Term Term Yang Baru Berarti Hanya Valid Jika Candidate Term Lebih Dari Current Term Ada Yang Datang Ke Kita Nyapres Dia Bilang Saya Nyapres Untuk Periode 2009 2014 Datang Ke Saya Ini kan Tahun 2024 Ngapain Nyapres Untuk 2009 2014 Pasti Langsung Ditolak Kecuali Ini Ini Tahun 2024 Ada Yang Datang Saya Capres 2024 2029 Oke Apa yang Dilakukan Current Term Sama Dengan Candidate Term Update Termnya Current Troll Sama Dengan Follower Kok Mesti Design Lagi Di Assign Lagi Follower Untuk Menghandle Kasus Apa Ini Untuk Menghandle Kasus Apa Untuk Menghandle Kasus Apa Just In Case Saya Ini Presiden Tapi Untuk Periode 2019 2024 Ada Capres Datang Ke Saya Saya Maunya Pres Untuk Periode 2019 2024 2029 Makanya Harus Saya Lakukan Ini Valid Term Saya Berarti Sekarang Saya Termnya Adalah 2024 2029 Dan Saya Mundur Dari Presiden Saya Jadi Takyat Biasa Nah Itu Fungsinya Buat Itu Sebenarnya Habis Itu Voted For Sama Dengan Nol Karena Ini Berarti Pemilihan Presiden Yang Baru Saya Mesti Nyoblos Lagi Jadi Data Coblosan Saya Di Term Berikut Di Sebelumnya Mesti Saya Hapus And If Last Term Sama Dengan Nol Sama Ini Buat Ngecek Log Ngan Last Term Sama Dengan Nol Kemudian Cek Log Nya Seperti Biasa If Log That Length Lebih Dari Nol Then Last Term Nya Update Menjadi Term Terakhir Yang Ada Di Log Saya Kalau tadi kan Pemilihan Presidennya Jadi Ketika Memilih Presiden Sebuah Node Juga Melakukan Pengecekan Terhadap Total Order Sambil Ngecek Log 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 Oke Jika Kandidat Log Term Lebih Dari Last Term Last Term Ini Berarti Panjang Log Yang Dia Simpan Kalau Panjang Log Yang Dia Simpan Term Terakhirnya Tiga Dan Kandidat Itu Bilang Saya Empat Begitu Ya Nyapres Untuk Term Empat Berarti Oke Log Saya Juga Oke Maka Log Saya Update Atau Ada Atau Kita Lihat Ini Sudah Make Sense Kan Oke Berarti Benar Atau Candidat Log Term Sama Dengan Last Term Dan Candidat Log Length Lebih Dari Sama Dengan Log Dot Length Oke Ini Maksudnya Apa Make Sense Nggak Log Log Saya Kandidat Term Term Lebih Dari Last Term Saya Akhirnya Panjang Log Kandidat Lebih Panjang Dari Log Punya Saya Ini Maksudnya Apa Sih Oke Kita Bahas Selain Pemilihan Presiden Dia juga Ngecek Begini Buku Log Jumlah Baris Dalam Buku Saya Buku Saya Sudah Tertulis Tiga Baris Saya Mungkin Ketinggalan Nih Nggak Masuk Atau Nggak Update Yang Ingin Saya Hindari Apa Yang Ingin Saya Hindari Buku Saya Di Update Dengan Nilai Baru Yang Hanya Berisi Dua Baris Kalau Diisi Dengan Dua Baris Artinya Anda Yang Tidak Update Saya Yang Paling Update Ketika Ada Presiden Yang Bilang Oke Termnya Masuk Tapi Sam Bukunya Si Presiden Itu Cuma Dua Baris Berarti Dia Juga Nggak Boleh Dianggap Sebagai Presiden Karena Buku Dia Tidak Terbaru Itu Ditolak Nggak Boleh Kalau Ada Presiden Yang Datang Dan Ngeliatin Bukunya Dia Panjang Bukunya Dia Tujuh Berarti Ada gap Empat Baris Ini Diterima Atau Jangan Terima Aja Nggak Nggak Berarti Saya Sudah Ketinggalan Empat Baris Saya Terima Yang Tujuh Baris Itu Kenapa Ada Aktivitas Pengecekan Log Juga Ketika Pemilihan Presiden Jadi Pemimpin Itu Yang akan Kita Pilih Punya Kriteria Selain Termnya Update Baru Data Yang Dia simpen Mesti Yang Paling Baru Jadi Dalam Konteks Pemilihan Presiden Ada Juga Mekanisme Pengecekan Total Order Betul Atau Nggak Ini Gimana Jadi C Long Term Sama Dengan Last Term Ini Kalau Sama Kalau Buku Saya Panjang Nya Empat Bukunya Pak Presiden Bukunya Pak Calon Presiden Panjangnya Empat Juga Oke Tapi Cek Lagi Ada Tambahan Kalau Bukunya Bapak Presiden Lima Dan Buku Kita Panjangnya Empat Terima Sudah Sudah Oke Nggak Masalah Tapi Kalau Sama Panjangnya Cek Lagi Apakah Beneran Bukunya Itu Lebih Dari Buku Kita Share Aja Jadi Yang Ditolak Adalah Hanya Kalau Hal Ini Kalau Ada Datang Dan Ternyata Bukunya Buk Pendek Jadi Dua Yang Dicek Term Dan Yang Kedua Log Dicek Juga Buku Yang Dia Bawa Buku Catatan Yang Dia Bawa C Jika Kandidat Term Sama Dengan Current Term Dan Log Oke Ini syarat Log Oke Harus Oke Dan Voten For CID Dan Nol Artinya Dia Belum Nol vote Siapa Siapa Maka Voten For Sama Dengan CID Oke Ini kita Rasionalisasikan Dalam Pemilu Jadi Pemilu Kita Milih Presiden Syaratnya Satu Dia Capres Yang Telah Bisahkan Oleh KPU Capres 2024 2029 Jangan Nyoblos Capres 2014 2019 Jangan Sudah jelas Karena Sekarang Termnya adalah 2004 2009 Pilih Capres 2004 2009 Jangan Milih Capres 2014 2019 Itu yang Pertama Syaratnya Syarat Nyoblos Syarat Nyoblos Presiden Syarat Memilih Presiden Syarat Yang Kedua Syarat Yang Kedua Buku Yang Dibawa Oleh Capres Itu Buku Yang Paling Update Atau Setidaknya Sama Dengan Buku Yang Kita Punya Kalau Catatan Bapak Capres Itu Lebih Sedikit Isinya Dari Catatan Kita Jangan Dipilih Itu kurang Isinya Jangan Dipilih Syarat Ketiga Kita Memilih Capres Kalau 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 kita Belum Nyoblos Capres Yang Lain Kalau Kita Udah Nyoblos Capres Yang Lain Ya Sudah Nyoblos Lagi Syarat Itu Syarat Mencoblos Syarat Memilih Pemimpin Habis Itu Kirin Kirim Food Balik Oke Pak Saya Memilih Anda Kalau Tidak Terpenuhi Kirim Juga Tapi Pesannya Isinya Maaf Saya Tidak Bisa Memilih Selesai Sudah Pertanyaan Jadi Tiga Syarat Ini Log Sama Sudah Itu Syarat Memilih Pemimpin Begitu Syarat Milih Presiden Tidak Usah Ribet Ribet Sampai Sini Ada pertanyaan Baru Slide Nomor Dua Ini Ketika Food Ini Yang diimplement Tugas Ini Yang di Order Oh Sampai Slide Nom Jadi Sebagian Tapi Kurang Lebih Kayak Gini Sudah Sekarang Collecting Votes Hitung Penghitungan Suara Gimana Mekanismenya Penghitungan Suara Sudah Semua orang Mengirimkan Votenya Dikirim Balik Surat Suaranya Ada yang Dicoblos Ada yang Enggak Bebas saja On Receiving Vote Response Apa Yang Dilakukan Jika Yang Menerima Vote Itu Syarat Pertama Syarat Pertama Dia Boleh Menghitung Suara Kalau Dia Kandidat Kalau Kandidat Tidak Usah Menghitung Suara Kalau Nggak Kandidat Nggak Usah Ngitung Suara Jadi Drop Aja Kalau Dia Kandidat Oke Kita Itu Votenya Kalau Follower Ngapain Ngitung Votenya Yang Kedua Sama Dengan Current Term Jelas Jadi Surat Suaranya Tertulis Surat Suara Pemilu 2004 2029 Dan Saat Ini 2024 Oke Terima Surat Suaranya Kalau Surat Suaranya Untuk Pemilu 2014 2019 Drop Aja Tuh Nggak Guna Surat Suaranya Ya Dan Granted Ini kan Granted Nilainya False Atau True Kan Kalau False Sudah Berarti Nggak Usah Diproses Berarti Pake Item Item Potent Function Karena Mungkin Aja Ada Node Yang Ngirim Dua Kali Atau Tiga Kali Karena Faktor Reliability Tadi Dan Seterusnya Jangan Dihitung Terus Terusan Cukup Satu Kali Dihitung Jadi Pake Item Potent Function Terus Jika Jumlah Vote Yang Diterima Secara Mutlak Melebihi Mayoritas Worum Nod Plus 1 Dibagi 2 Artinya Mayoritas Maka Dia Langsung Angkat Dirinya Jadi Presiden Saya Presiden Update Saya Rolnya Presiden Update Presiden Sekarang Saya Gitu Dih Dirinya Dia Habis Itu Cancel Election Time Nah Ini yang Lebih penting Bagian ini Jadi kan Ingat Dua Komponen Walaupun Dia Melakukan Election Tapi Sebetulnya Dalam Proses Election Itu Ada Mekanisme Total Order Dan Ini Yang Harus Kita Pelajari Untuk Setiap Follower Member Dari Nodes Satu-satu Dikirim Intinya Semua Ini Kirim Ke Semua Follower For Each Follower Do Kira-kira Yang Kandidat Dikirim Dikirim Kandidat Dikirim Juga Dikirim Ya Semua Dikirim Dengan Asumsi Ketika Cancel Election Timer Ini Enggak Kira-kira Kapan Si Kandidat Itu Mundur Kandidat Kapan Dia Mundur Dan Jadi Follower Lagi Kandidat Balik Lagi Jadi Follower Kalau Dia Nemuin Term Yang Baru Ya Dia Discover New Term Dengan Asumsi Ada Itu Dia Sudah 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 Terima New Term For Each Follower Kirim Ke Semua Pesan Send Length Follower Sama Dengan Log Dot Length Oke Send Length Follower Diassign Dengan Nilai Log Length Log Length Itu Berarti Log Yang Dia Punya Jadi Dia Catat Log Length Berapa Diassign Ke Setiap Follower Jadi Ini Ibaratnya Mau ngapain Bagian ini Mau Nyamain Log Di Semua Follower Jadi Kira-kira Log Saya Sekarang 10 Dia Mau Nyamain Kamu Log Berapa Karena Ketika Saya Menjadi Presiden Ketika Saya Menjadi Pemimpin Maka Kebenaran Itu Ada Di Saya Parameter Kebenaran Datanya Itu Ada Di Saya Jadi Kalau Log Saya 10 Berarti Semua Harus Ikut Semua Harus Ikut Kalau Ada Yang 9 Update Jadi 10 Kalau Ada 8 Update Jadi 10 Kalau Ada 5 Update Jadi 10 Mungkin Ada Yang 11 Mungkin Nggak ada Follower Yang Log 11 Yang Sebenarnya Kalau Ada Follower Yang Log 11 Dia Nggak Akan Jadi Presiden Nggak Akan Defode Jadi Mekanisme Pemilihan Presiden Terat Kaitannya Dengan Mekanisme Memelihara Log Sorry Total Order Knowledge Length Follower Sama Dengan Nol Anggil Replicate Log Node ID Follower Nah Ini Nanti Fungsi Yang Kita Pelajari Tapi Disini Kira-kira Yang Mau Dia Lakukan Adalah Nge-update Log Di Semua Follower Supaya Dijadikan Acuan Sumber Kebenaran Dan Semuanya Sama Oke Selesai And if Else Ini Kalau Bagian Ini Tadi Kan Sempet Kalau Dia Nerima Vote Dan Somehow Termnya Lebih Dari Current Term Berarti Dia Mungkin Presiden Tapi Termnya T Nerima Vote Response Yang Isinya T Plus 1 Berarti Dia Harus Mundur Dan Jadi Follower Dihandle lagi Disini Just in case Ada presiden Yang nerima Vote Nyasar Dan Dia masih Ngerasa Presiden Padahal Dia sudah Harusnya jadi Rakyat Biasa Selesai Ini yang Akan Dilakukan Oleh Seorang Rakyat Node Kalau Dia Nerima Vote Gitu Gitu Tapi Disini Sudah Sudah Di Ini Oh Sorry Berarti Ini Bukan Bukan Presiden Ini Ini Bagian Bagian Ini Kalau Dia Kali Kandidat Tapi Nerima Termnya Lebih Dari Jadi Dia Harus Mundur Dari Penca Presan Karena Sudah Tidak Bisa Lagi Penca Hose Okay Ada Perkanyaan Tidak Tidak selamat menikmati lanjut nomor empat broadcasting message nah ini jadi kan dia pasti ngirim broadcast ya ada beberapa kali ngirim broadcast ini event juga ketika mau nge-broadcast apa yang dilakukan kalau sebuah node ingin nge-broadcast message ke node yang lain quest to broadcast message node-node ID yang boleh nge-broadcast hanya presiden sekarang makanya ini datur kalau bukan presiden dia hanya boleh mengirim pesan ke presiden oke jika kalau dia presiden makanya boleh kita skip dulu tapi kalau dia bukan presiden yang dia lakukan hanya boleh nge-forward requestnya ke presiden nah ini konsensusnya kalau kalau mau ngirim pesan rakyat mau ngirim pesan ke semua orang harus lewat presiden karena hanya presiden yang boleh nge-broadcast yaudah kalau bukan presiden gak boleh nge-broadcast kalau presiden apa yang dilakukan di-record nah di-record to log jadi log tadi kalau ada pesan baru kan mungkin aja dia dapat pesan dari rakyat mungkin dia pesannya di-credit oleh dirinya sendiri tapi setiap pesan yang mau dikirim mesti dipastikan dia di-lognya ngurut log itu buku jadi setiap pesan yang mau dikirim ke semua node mesti ditulis dulu di buku ini find the message to log acknowledge length sama dengan log length sumsinya mungkin itu adalah log yang sudah di-acknowledge oleh dirinya sendiri yaudah kan memang pemimpin udah disepakati disepakati nilainya udah jadi kebenaran setelah itu replicate node ke semua followers ini itu sebetulnya buat nge-handle ini aja sih ini buat ngomong kalau bukan pemimpin kalau bukan presiden dia tuh harus ngirim ke presiden nanti presiden yang tulis di buku tulis baru boleh di kirim ke semua rakyat periodically add node node ID secara periodik pada suatu node jika dia pemimpin dia panggil replicate log jadi fungsi replicate log ini akan dipanggil oleh seorang pemimpin satu secara periodik dua ketika dia mendapat pesan dari dari rakyatnya pak presiden tolong dong broadcastin pesan ini ke semua rakyat rakyat cerita negeri jadi ini on request to broadcast message MSG and node node ID maksudnya kalau dia nerima pesan dari rakyatnya pak presiden tolong dong broadcast ke semua nah maka seorang pemimpin akan memanggil replicate log kalau dia memang dia presiden tugasnya secara periodik memanggil replicate log kalau dia nerima pesan dari rakyatnya dia juga mesti memanggil replicate log atau yang sebelumnya ketika pertama kali dia jadi presiden kalau dia udah jadi presiden replicate log periodically replicate log ketika ada rakyatnya lapor ke dia replicate log kurang lebih itu behavior sampai sini ada pertanyaan itu implementasinya memang agak panjang tapi ya kurang lebih kayak gitu sekarang yang ini dari tadi dipanggil replicate log replicate log dulu kan ini adalah fungsi yang memasukkan total order kita bahas jadi ketika replicate log dipanggil apa yang akan dilakukan oke hold on the leader whenever there is a new message in the log and also periodically and also tadi kalau ketika dia pertama aja jadi presiden si replicate log ini dipanggil oke if there are no new message suffix is the empty list oke ada satu ada satu faktor lagi nih suffix nih ini isinya apa log request message with suffix faktor serve as heartbeats letting followers know that the leader is still alive nah jadi heartbeatnya gak sekedar heartbeat tapi faktor ini berfungsi sista fix ini berfungsi sebagai heartbeat juga kenapa karena kan periodiknya dikirimkan replicate log dipanggil kan tapi itu berfungsi sebagai heartbeat juga memastikan kalau presidennya masih hidup kalau presidennya udah gak lagi manggil replicate log dia bisa suspect pemimpinnya udah mati oke kita lihat isi dari applicate log ini apa applicate log isinya leader ID follower ID oke prefix prefix itu ini ya yang lol ya prefix slang send length follower ID oke ada prefix slang suffix isinya apa faktor suffix ini log prefix length log prefix length plus 1 sampai ujung oke jadi prefix length ini apa nih kira-kira apa ini apa maksudnya coba pak ini buku ini di follower buku di follower ini warnanya hitam buku di leader kenapa aja warnanya biru ingat buku di buku di rakyat dan buku di presiden itu minimal sama kan presiden bukunya pasti lebih panjang dari rakyat itu jelas minimal sama prefix length ini kira-kira apa send length follower ID panjang 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 buku di follower benar gak sih panjang buku di rakyat suffix itu sisanya sisa sisa tulisan yang belum ada di rakyat tapi ada di presiden benar kan makanya log prefix length ini berarti nextnya ya kalau anggap aja yang warna hitam itu buku di rakyat dan biru itu buku di presiden maka log traffic length itu nunjuk yang ini gak sih yang paling akhir kan oke suffix itu berarti gap para apa log yang atau buku yang dimiliki oleh rakyat dengan buku yang dimiliki oleh presiden jadi replicate log ini intinya nge-append bukan nge apa istilahnya override dia gak nge-override ya tapi dia nge-append dia nge-append juga di-override ya jadi boros juga di-append di-append if prefix length lebih dari 0 maka update oh yaudah ini sih intinya suffix itu isinya adalah kelebihan itu terus apa lagi jika prefix length-nya lebih dari 0 jika prefix length-nya lebih dari 0 oke jelas kalau panjang bukunya dia lebih dari 0 gitu kan maka prefix term sama dengan log prefix length-1 dot term eh kenapa itu harus di-update lagi ya prefix term ya coba-coba ini kenapa ini buat apa ini ngapain kan udah tau oke log ini log di sisi oh ya ini dipanggil supaya nge-update term-nya juga jadi berarti replicate log ini isinya adalah dia nge-check gap dari buku tulis presiden dan buku tulis rakyat gap-nya berapa sih suffix itu kan terus nge-update term-nya habis itu yang dikirim yang dikirim adalah leader ID current term prefix length oke ini prefix length eh baterainnya habis sorry tanggung dikat lagi tapi nanti mati ya tak terima kasih 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 log terima kasih 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 terima kasih